Eternal Secret King Season 335, Five Holy Spirits Semua orang gempar. Di tanah ruang dan waktu terlarang, kecuali beberapa orang yang mengalami gejolak besar, dan orang-orang kudus, sisanya tidak mengetahui rahasia masa lalu ini. Sekarang, keterkejutan yang disebabkan oleh kata bijak Buyao di depan umum bisa dibayangkan. Mata makhluk tertinggi dari semua klan yang melihat guru suci api leluhur berubah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tuan suci api leluhur sangat marah di dalam hatinya, wajahnya merah, tinjunya mengepal erat, dan seluruh dunia sedikit bergetar di bawah teriakannya yang keras. Kejadian ini pada waktu itu selalu menjadi tabu di dunia, dan tidak ada yang berani menyebutkannya. Sekarang, orang bijak Buyao tiba-tiba mengatakan hal ini, dan dia masih menyebutkannya di depan makhluk dari semua ras, kemarahan di hati guru suci api leluhur dapat dibayangkan. Sedemikian rupa sehingga di depan makhluk dari semua ras, ada beberapa kesalahan. Ini adalah pukulan besar bagi yang mulia dan wajah tanah suci api leluhur. Tidak peduli rahasia apa yang ada saat itu, bukanlah hal yang mulia untuk memaksa rekan taonya mati. Apakah ada hal seperti itu? Aduh, ibuku dipaksa mati oleh ayahku, dan Sein Buyao juga orang yang menyedihkan. Bagaimanapun, kamu adalah teman taumu sendiri, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Beberapa makhluk tertinggi dari semua ras di tanah terlarang ruang dan waktu berkomunikasi secara rahasia. Tetapi transmisi suara kesadaran ilahi ini tidak dapat disembunyikan dari induksi guru suci api leluhur. Kamu berani mengkritik orang suci, dosanya tidak terampuni. Guru suci api leluhur berteriak keras, dan kekuatan suci turun, dan dalam sekejap, lebih dari 50 ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi di tanah terlarang ruang dan waktu memicu api yang mengamuk. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya jatuh. Di antara mereka, beberapa bahkan berasal dari lima tanah suci. Kerumunan jatuh ke dalam kekacauan dan melarikan diri ke segala arah. Mendesis. Makhluk dari semua ras menghirup udara dingin. Jangan membicarakannya, bahkan tidak berani memfitnah. Baru saja dalam pertempuran tertinggi, pertempuran itu sangat tragis. Yang tertinggi jatuh, tidak ada lima puluh ribu. Tapi sekarang, lebih dari lima puluh ribu makhluk tertinggi telah menjadi abu hanya dalam pemikiran kedua dari guru suci api leluhur. Di bawah orang-orang kudus semua semut. Terlebih lagi, guru suci sangat marah. Melihat kematian seorang manusia di tanah suci, sembilan orang suci juga tetap diam. Dengan status ranah mereka, mereka secara alami tidak berani mempertanyakan guru suci api leluhur. Guru suci api leluhur melihat sekeliling, dan dimanapun matanya bisa melihat, semua makhluk dari semua ras menundukkan kepala, diam, dan tidak ada yang berani menatapnya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Guyao Sein lagi. Kenapa? Kamu masih ingin membunuhku? Sage Guyao menatap guru suci api leluhur yang marah dan sedikit mencibir. Lancang! Guru suci api leluhur tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang bijak Guyao dengan keras. Tepuk! Sage Guyao ditampar dengan keras, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak menyadarinya, melihat mata api leluhur guru suci, masih ada sedikit ejekan. Suzaku! Melihat adegan ini, Sanjang mengerutkan kening, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan tiba-tiba berteriak, kamu merasa wajahmu kusam, mengapa kamu marah padanya? Banyak manusia tertinggi ras melihat ke samping, dan memandang kepala gunung dengan tidak percaya. Dalam ingatan mereka, Sanjang selalu memiliki wajah yang pahit, jarang tersenyum, dan tidak pernah marah. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat kepala gunung marah. Suzaku! Ketika Suzimo mendengar gelar ini, sedikit keraguan muncul di hatinya. Tampaknya melihat keraguan Suzimo, monyet itu berkata dengan suara rendah, saya mendengar guru mengatakan bahwa guru suci api leluhur adalah roh kudus Suzaku pertama di dunia, jadi namanya Suzaku, dan hanya dia yang memiliki kualifikasi ini. Tubuh utama guru suci yin yang adalah roh kudus suanwu pertama di surga dan bumi, guru suci keheningan adalah roh kudus macan putih, guru suci hukuman surgawi adalah roh kudus azure dragon. Suzimo menganggup diam-diam. Dengan cara ini, penguasa empat tanah suci sesuai dengan empat roh kudus dalam legenda. Monyet itu berkata lagi, sebenarnya, ada roh kudus kelima, guru suci ruang dan waktu, yang tubuhnya adalah unikon tinta. Lima roh kudus. Hati Suzimo tergerak, dan keraguan lain muncul. Karena guru suci api leluhur adalah roh kudus Suzaku, bagaimana mungkin orang suci Guyao menjadi klanian? Monyet berkata, Tuan pernah mengatakan kepada saya bahwa lelaki tua dari gunung Suanzang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Saya tidak menyangka dia akan berani memanggil namanya langsung ke guru suci api leluhur. Bagaimana saya mengaturnya? Saya tidak perlu Anda mengajari saya. Dewa api leluhur melirik ke seberang gunung, dan mendengus dingin, Guyao, kembalilah bersamaku. Sebelum kata-kata itu jatuh, guru suci api leluhur mengulurkan tangan besarnya, dan kekuatan paksaan yang besar turun, langsung mengikat orang suci Guyao. Meskipun orang bijak Guyao kuat, dia tidak memiliki perlawanan di depan orang bijak yang hebat. Melihat bahwa sage Guyao akan dibawa pergi oleh master sage api leluhur, kepala gunung mau tidak mau mengambil langkah maju. Namun segera, cahaya di matanya meredup, dan tinju yang baru saja diakepalkan secara bertahap mengendur, kembali ke kepahitan kuno, dan menundukkan kepalanya. Meski begitu, percakapan tadi membuat orang-orang kuat dari semua ras diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi baru saja diam-diam mentransmisikan beberapa kata dan dilenyapkan oleh guru suci api leluhur. Dan kepala gunung memarahi guru suci api leluhur, tetapi dia masih selamat. Paman Gu. Suara terakhir Sein Guyao datang sebentar-sebentar, jika ibu masih di sini, dia tidak akan pernah ingin melihat mu jatuh seperti ini. Kepala gunung terdiam, membiarkan rambut putih kacau di dahinya menyapu alisnya. Dewa api leluhur muncul sebentar, dan kemudian menghilang bersama orang suci Guyao. Tanah ruang dan waktu terlarang, sekali lagi kembali ke kendali sembilan surga suci. Huang Wu, aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sein Yutian mencibir, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian mewujudkan tangan besar yang menutupi langit dan kegelapan di udara, energi suci melonjak dan menyelimutinya. Ledakan. Kedua orang suci Jiang Chau dan Hui Ming yang berdiri di sampingnya melintas, manusia dan Tau bersatu, dan kekuatan suci meledak, mengalahkan serangan Sein Yutian. Huang Wu, cepat! Sage Jiang Chau dan Sage Hui Ming memberikan minuman ringan. Mereka memiliki keraguan, ketakutan, dan keraguan. Tetapi pada saat ini, kedua orang suci manusia akhirnya memilih untuk berdiri dan bertarung melawan orang suci sembilan hari. Bertindak sembrono. Orang bijak langit berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kalian berdua, apakah anda ingin menghentikan kami? Orang bijak sembilan surga menembak pada saat yang sama, dan perang pecah dengan dua orang bijak Jiang Chau dan Hui Ming. Pertempuran orang-orang kudus dilanjutkan. Dan kali ini, sembilan surga Sein memiliki keunggulan mutlak. Su Zimo, Di Ewe dan yang lainnya tidak melarikan diri terlalu jauh, kedua orang suci Jiang Chau dan Hui Ming terluka parah oleh sembilan orang suci surga, dan jatuh ke tanah, sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Mati. Nine Heavens sage mengabaikan Jiang Chau dan Hui Ming yang terluka parah, tetapi mengejar Su Zimo dan menembak lagi. Ledakan. Ledakan keras, menghancurkan bumi. Ini adalah serangan bersama dari sembilan orang suci surga, belum lagi yang tertinggi, bahkan orang suci pun tidak tahan. Asapnya hilang. Su Zimo dan yang lainnya tidak terluka. Di depan mereka, berdiri seorang wanita kurus berbaju putih, seperti mimpi, membawa pukulan penuh dari sembilan surga Sein. Melihat wanita ini, ekspresi Nine Heavens Sein berubah dan berseru, Evil Lord. Eternal Secret King Chapter 3342, Great Holy War. Selamat tinggal pada Tuhan jahat, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, tumbuh besar, dan bukan lagi gadis kecil kurus itu. Saat itu, ketika Raja Iblis Senja, Raja Jahat kurus, dan Ibu Hantu sudah tua, hanya karena dia terluka parah sehingga dia terjebak di dunia zongkian dan tidak pernah pulih. Menghadapi Tuhan jahat, Nine Heavens Sein sedikit panik, tetapi segera menjadi tenang dan ekspresinya kembali normal. Mereka secara alami bukan lawan dari Tuhan jahat. Tetapi di Tanah Suci Ruang dan Waktu, akan ada seseorang yang akan menghadapi Tuhan jahat. Peluang tanah terlarang ruang dan waktu ini pada awalnya adalah konspirasi. Jika itu dapat memikat empat klan tertinggi Iblis, Hantu, dan Hantu Jahat ke Tanah Terlarang Ruang dan Waktu, lima tempat suci akan bergabung untuk menghancurkan mereka di sini. Jika pemimpin empat klan Iblis dan Hantu Jahat tidak datang, pemimpin sepuluh ribu klan akan menempati tempat-tempat suci dao besar satu demi satu, yang juga akan menekan kekuatan keempat klan. Tentu saja, untuk lima tanah suci, tujuan terpenting adalah penguasa empat jalan. Jika mereka dapat memikat penguasa empat cara untuk pergi selama 33 hari, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa perkembangan situasi agak di luar harapan lima tempat suci. Karena kemunculan Suzimo yang tiba-tiba, orang suci tertinggi dari orang-orang kudus utama muncul satu demi satu, dan sembilan orang suci surga juga dipaksa untuk turun. Empat klan Iblis, hantu, dan hantu jahat baru saja datang ke pemusnahan jahat tertinggi. Awalnya, orang suci sembilan surga berpikir bahwa tuan empat jalan tidak dapat muncul, tetapi tiba-tiba, tuan jahat tiba-tiba datang. Pada saat tuan jahat muncul, sosok lain muncul di tanah terlarang ruang dan waktu. Orang ini mengenakan jubah hitam, penuh dengan rambut hitam, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, hanya melihatnya dari kejauhan akan menghasilkan rasa tertekan. Keduanya saling memandang, dan sebelum mereka bertarung, area terlarang ruang waktu sedikit kewalahan dan terus bergetar. Mampu menghadapi tuan jahat tanpa tertinggal. Alam kedatangan sudah terbukti dengan sendirinya. Agung suci, makhluk dari semua ras diam-diam terkejut. Baru saja, guru suci api leluhur datang, meskipun itu membawa tekanan besar bagi semua orang, tetapi dia tidak benar-benar mengambil tindakan, dan dia pergi dengan cepat. Sekarang, dua orang suci besar ini muncul di tanah ruang dan waktu terlarang, dan jelas akan ada pertempuran. Perang suci yang hebat. Temui guru suci ruang dan waktu. Ketika sembilan surga Sein melihat pria berjubah hitam muncul, dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Penguasa tanah suci ruang dan waktu. Menurut legenda, unikon tinta, salah satu dari lima roh suci. Guru suci ruang dan waktu tersenyum ringan dan berkata, saya tidak menyangka bahwa satu generasi guru jahat akan benar-benar datang ke tubuh nyata untuk seorang murid tertinggi. Lagi pula, di mata mereka, bahkan orang suci adalah harga yang bisa dibuang kapan saja. Siemi Supreme mendengar kata-kata itu, cemberut bibirnya, melirik Suzimo diam-diam, dan berkata dalam hatinya, apakah itu untukku? Itu sulit untuk dikatakan. Tetapi, Tuhan suci ruang dan waktu membuang senyumnya, mengubah percakapan, dan berkata, karena kamu di sini, jangan pergi. Sebelum kata-kata itu jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba bertabrakan, seolah melintasi ruang dan waktu, dan ledakan memekakkan telinga meletus. Perang suci besar pecah. Kekuatan orang suci yang agung dapat menghancurkan Tao. Tabrakan antara dua orang suci besar telah menyebabkan retakan di tanah ruang dan waktu terlarang ini, dan tampaknya itu dapat hancur kapan saja. Untungnya, ada batu kehidupan yang memancarkan semburan cahaya, dengan cepat memperbaiki ruang ini. Setiap kali guru suci ruang dan waktu bergerak, itu akan menyebabkan langit runtuh dan pasir terbang. Tubuh utama guru suci ruang dan waktu adalah unikon tinta. Dan budidaya Mokilin adalah salah satu jalan paling orisinal, jalan bumi. Tao besar yang dibudidayakan oleh lima guru suci sesuai dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. Seperti Yellow Sand Avenue, Back Earth Avenue, Graffiti Avenue, Landslide Avenue, Earth Splitting Avenue. Sumber dari banyak jalan adalah Earth Avenue. Ketika guru suci ruang dan waktu melakukan upaya penuhnya, jalan tanah memenuhi area ruang dan waktu terlarang ini. Semua jalan yang terkait dengan kultivasi dan dao bumi, pada saat ini, ditekan dengan kuat, jatuh ke dalam kekacauan, dan tidak dibawah kendali mereka sendiri. Bahkan orang bijak Juntian tidak bisa dihindari. Ini adalah tempat perlindungan yang unik bagi orang bijak yang agung. Di tempat kudus, semua jalan akan menjadi tidak teratur, dan itu hampir tidak akan menyebabkan pengaruh atau bahaya apapun bagi penguasa tempat kudus. Hanya ada sangtuari lain yang bisa melawan sangtuari. Banyak orang kuat yang terpengaruh oleh tempat suci Tuhan jahat tampak bingung, tersesat, tenggelam dalam mimpi, tidak dapat melepaskan diri. Semakin dekat Anda ke medan perang, semakin besar dampaknya. Seluruh area terlarang ruang waktu tampaknya telah menjadi medan perang untuk konfrontasi antara dua wilayah suci. Akan sangat sulit bagi sembilan surga Sein untuk menyerang Suzimo dan yang lainnya lagi. Dan di bawah perlawanan Suzimo, tidak mungkin untuk bergerak satu inci, dan tidak mungkin untuk pergi. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa area terlarang ruang waktu ini pada akhirnya akan menjadi medan perang untuk Great Sage Battle. Sangat hidup. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba muncul di tanah ruang dan waktu terlarang. Bahkan suara pertempuran antara Tuhan Suci Ruang dan Waktu dan Tuhan Jahat tidak dapat menutupi suara orang ini. Saat berikutnya, tempat perlindungan lain dengan paksa masuk ke tanah ruang dan waktu terlarang, dan menekannya ke arah Tuhan Jahat. Orang suci besar kedua akan datang. Orang bijak agung ini tinggi, dengan punggung lebar yang tidak biasa dan punggung kura-kura berbentuk bangau. Tempat perlindungan telah turun, dan semua jalan budidaya yang terkait dengan sumber air telah ditekan. Roh Kudus Suan Wu pertama lahir antara langit dan bumi. Dia juga penguasa tanah suci Yin Yang. Kedua Tuhan Suci bergabung, dan Tuhan Jahat tiba-tiba jatuh ke dalam kerugian. Tempat perlindungan mimpi bergetar, diambang kehancuran, mundur dengan mantap, dan ada jejak darah di sudut mulutnya. Tuhan Jahat, kamu harus mati hari ini. Master suci ruang dan waktu mengeluarkan raungan panjang. Ledakan. Ada raungan keras, dan tabrakan yang menghancurkan bumi terjadi di tiga area suci, hampir merobek tanah terlarang ruang dan waktu. Dunia seolah terhenti dalam sekejap. Saat berikutnya, sesosok jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan lubang besar yang dalam. Evil Lord bukanlah tandingan aliansi dua Holy Lord. Dalam arti tertentu, asal-usul kedua Tuhan suci ini jauh lebih besar daripada Tuhan Jahat. Kedua guru suci semuanya adalah makhluk yang lahir pada awal evolusi tiga alam. Titik awal mereka adalah roh kudus. Dewa Jahat, di sisi lain, mengandalkan kultivasi yang diperoleh, selamat dari kekacauan besar, ditekan di dunia seribu tengah selama beberapa zaman, dan berkultivasi selangkah demi selangkah untuk menjadi orang bijak yang hebat. Raja Iblis, Ibu Hantu Brahma, dan penguasa neraka belum muncul. Su Zimo tidak terkejut dengan ini. Apakah itu perang 33 hari sebelumnya, atau kata-kata yang baru saja dikatakan oleh guru suci ruang dan waktu, mereka semua samar-samar mengungkapkan pesan penting. Penguasa empat jalan relatif aman hanya jika dia tinggal selama 33 hari. Begitu Anda pergi, kemungkinan besar Anda akan menghadapi bahaya. Raja Iblis, Ibu Hantu Brahma, dan penguasa neraka secara alami tidak akan berada dalam bahaya. Raja Iblis sangat egois, dia bertindak terlepas dari benar atau salah, musuh atau aku, dan hanya akan memilih jalan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ibu Hantu Brahma dan penguasa neraka pernah memiliki dendam dengan Su Zimo, dan tidak akan pernah maju untuk menyelamatkannya. Ketika Tuan Jahat muncul, dia tidak hanya gagal menyelamatkan Su Zimo dan yang lainnya, tetapi dia malah jatuh ke dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Tuan Jahat perlahan berdiri dari lubang yang dalam. Dipukul dengan keras, dia masih tanpa ekspresi, dan dia sepertinya tidak merasakan sakit. Kedua penguasa suci tidak berniat memberi kesempatan pada Raja Jahat. Mereka bergabung lagi, dan dua wilayah suci datang untuk menekan Raja Jahat. Tuan Jahat melihat ke samping, menatap lelaki tua berambut putih di kejauhan, dan tiba-tiba berkata, Kamu, kamu belum menembak. Jangan lupa siapa kamu. Ini adalah tanah suci kehidupan bagi umat manusia, dan kamu pernah menjadi penguasa tanah suci ini. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan Tuan Jahat setelah dia datang ke tanah terlarang ruang dan waktu. Dan kalimat ini bisa disebut batu yang mengejutkan. Eternal Secret King Chapter 3343, Swan Hensage Tuan Tanah Suci ini. Tuhan kehidupan. Jiwa semua ras terkejut. Banyak pembangkit tenaga listrik di seribu dunia besar tahu bahwa tanah suci kehidupan telah lama binasa, seperti tanah suci kekacauan dan tanah suci reinkarnasi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa penguasa kehidupan masih hidup. Selain itu, itu adalah pria tua berambut putih dengan tatapan pahit di gunung Swan Heng. Kecuali penebang kayu dan nelayan, semua pemimpin ras manusia, termasuk Suzimo dan DIY, semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua tanda menunjukkan bahwa gunung memiliki banyak latar belakang. Jika tidak, Tuan Jahat tidak akan mengirim DIY ke kepala gunung. Tapi Suzimo tidak menyangka bahwa kepala gunung adalah guru suci kehidupan. Sage hebat. Apa yang terjadi kemudian? Tanah suci kehidupan dihancurkan? Mengapa Tuan Suci Kehidupan bertahan? Bagaimana kondisi gunung saat ini? Alam kultivasinya tampaknya hanya kesempurnaan alam kerajaan Dao, apakah karena alamnya telah jatuh, atau apakah alam kultivasinya tersembunyi? Tuan Suci Kehidupan saat itu telah lama meninggal. Guru suci ruang dan waktu tersenyum ringan dan berkata, kepala gunung di depan Anda hanyalah mayat berjalan yang menjaga gunung Suanhen, dan telah lama kehilangan ketajaman generasi guru suci. Guru suci Yin yang memandang Tuan Jahat dengan sedikit ejekan di matanya, dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda mengungkapkan identitasnya, dia akan dapat membantu Anda? Meskipun dia menyelamatkan hidupnya saat itu, tetapi sebagai hukuman, wilayahnya jatuh ke puncak, dan dia tidak bergerak selama bertahun-tahun, apa yang dia lakukan. Kepala gunung masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Jahat tidak menjawab, matanya masih tertuju pada kepala gunung, dan dia berkata dengan dingin, Santo Suanhen mengorbankan dirinya dan menukar hidupnya dengan kesempatan Anda untuk hidup, bukan untuk membuat Anda begitu tertekan dan bejat. Orang Suci Suanhen Ketika Suzimo mendengar gelar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedang berpikir. Di mata kepala gunung yang awalnya tenang, akhirnya ada jejak ombak. Tuan Jahat melanjutkan, di kaki gunung Suanhen, tulang-tulangnya terkubur. Apa gunanya kamu menemaninya selama bertahun-tahun? Sekarang waktunya telah tiba, jika kamu masih acuh-ta'acuh, Saint Suanhen akan mati sia-sia. Sampai saat ini, Suzimo tidak tahu bahwa gunung Suanhen memiliki sejarah seperti itu. Jika apa yang diharapkan benar, Saint Suanhen ini sangat mungkin menjadi pendamping tau dari Saint Ancestral Fire dan ibu dari Saint Guyao. Pada saat yang sama, keraguan lain di hatinya tiba-tiba memiliki jawaban. Mengapa Tuan Suci Api Leluhur adalah roh kudus Suzaku, sedangkan orang Suci Guyao adalah klanian? Kemungkinan terbesar adalah kombinasi dari guru Suci Api Leluhur dan Saint Suanhen, dan juga kombinasi Suzaku dan ras manusia, melahirkan klanian pertama di dunia, Guyao. Suanhen Mendengar Saint Suanhen, Saint Lord Yin yang tiba-tiba mendengus dingin, melirik sancang, dan berkata, kamu hampir lahir bersama, kekasih masa kecil, dia menukar kematian dengan hidupmu, siapa yang tahu jika ada kesalahpahaman di antara kalian. Aku sudah memberitahu Suzaku sejak lama bahwa wanita ini tidak layak mendapatkan belas kasihannya. Mendengar ini, kepala gunung tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang semula mendung telah digantikan oleh kemarahan, dan dia berkata perlahan, kamu tidak boleh mencemari kepolosannya. Untuk kepala gunung, tidak peduli apa yang orang lain katakan, tidak peduli bagaimana mereka menertawakannya, mempermalukannya, atau merangsangnya, dia tidak mengambil hati. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghina Saint Suanhen. Bukan siapa-siapa. Di antara mereka, ada keterbukaan dan kepolosan. Keduanya tumbuh bersama, berlatih bersama, dan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mereka masih ditakdirkan untuk tidak memiliki bagian di dalamnya. Kadang-kadang, bahkan perjalanan bertahun-tahun tidak cukup untuk menyamai pengaturan ilahi. Meski begitu, Saint Suanhen tetap menjadi favoritnya. Bahkan kedua anak yang dilahirkan oleh Saint Suanhen dan Lord Zuo, Yao Ji dan Yan Ji, dia juga mencintai Wu dan Wu, memperlakukan kedua anak itu seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri, dan mencintai mereka seratus kali lipat. Kau sangat peduli padanya. Guru Suci Yin yang terkekeh dan berkata, mau menantangku. Saat itu, Guru Suci Kehidupan dapat menyelamatkan hidupnya karena kematian Saint Suanhen. Sebagai akibatnya, Guru Suci Kehidupan terluka para oleh upaya bersama dari lima Guru Suci, menyebabkan kerajaan itu jatuh dan menjadi kepala gunung yang menjaga Gunung Suanhen. Selama bertahun-tahun, kepala gunung tidak pernah memiliki konflik dengan lima tempat suci. Bahkan jika orang suci manusia dibunuh oleh tanah suci hukuman dengan dalih, kepala gunung tidak pernah maju. Bahkan jika Guru Suci Yin yang pernah memiliki niat membunuh, secara bertahap memudar. Lagi pula, di mata mereka, mantan Guru Suci Kehidupan telah meninggal, dan lelaki tua yang bingung dan tidak termotivasi ini bukanlah ancaman bagi mereka. Tetapi pada saat ini, penguasa Yin dan yang membunuh lagi. Jika kepala gunung benar-benar ingin melakukan sesuatu dengannya, dia tidak keberatan menembak dan membunuhnya. Jika yang tertinggi berani tidak menghormati Guru Suci, dia akan mati. Kepala gunung tidak menjawab, dan tiba-tiba mengambil langkah. Ledakan. Di tanah ruang dan waktu terlarang, dunia bergetar, dan jalan besar bergema. Kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh kepala gunung, dan kekuatan Suci melonjak dan agung. Napas kepala gunung meningkat dengan cepat. Hanya satu langkah, Anda akan melangkah ke alam Suci. Makhluk tertinggi Wan Zu terkejut. Anda tahu, sejak huru hara pecah di area terlarang ruang dan waktu, jalan di sini sudah menjadi kacau dan tidak teratur. Api perang telah menyebar ke setiap sudut ruang terlarang, dan hampir tidak ada tanah murni di bawah dunia ini. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada cara untuk berdamai. Dao sangat tidak stabil dan kejam, dan secara paksa bergabung dengan Dao dalam situasi ini tidak berbeda dengan mengirim kematian. Jadi barusan pertempuran itu tragis, dan tidak ada Supremes yang berani mencoba bergabung dengan Dao dan menyerang alam Suci. Setelah perang sage hebat pecah, area ruang dan waktu terlarang ini dihancurkan dengan retakan, runtuh, dan tidak mungkin menjadi Suci. Tidak ada yang mengira bahwa di lingkungan ini, kepala gunung akan menyerang alam Suci. Selain itu, ini adalah langkah pengudusan. Dibandingkan dengan keterkejutan penguasa Wan Zu, guru Suci ruang dan waktu dan guru Suci yin dan yang jauh lebih tenang, tetapi mengerutkan kening. Bahkan jika kepala gunung melangkah ke alam Suci, itu bukan ancaman bagi mereka. Guru Suci yin yang bahkan menyentuh telapak tangannya dan tersenyum, dan berkata dengan santai, untuk disucikan lagi, itu sedikit tindakan moral. Master Suci ruang dan waktu juga tersenyum ringan, dan berkata, bagaimanapun, dia adalah ras manusia pertama di dunia. Jika Anda berbicara tentang keberuntungan sebuah keluarga, tidak ada yang bisa menandinginya. Kepala gunung tetap diam. Berdiri diam sejenak dan ambil satu langkah lagi. Ledakan. Gemah jalan barusan, sebelum menghilang, digantikan oleh suara peri besar lainnya. Tidak hanya tanah terlarang ruang dan waktu, tetapi bahkan seluruh dunia dakian, telah melahirkan penglihatan satu demi satu, dan semua makhluk hidup terkejut. Om. Guru suci ruang dan waktu, guru Suci yin dan yang akhirnya mengubah wajahnya. Ada kekuatan yang bisa bersaing dengan mereka, dan nafasnya menakutkan. Ini adalah, orang suci yang agung. Kepala gunung hanya mengambil dua langkah, dan kultifasinya telah dipulihkan, dan dia telah mendapatkan kembali posisi orang bijak yang agung. Di antara mereka, meskipun dia telah mencapai ketinggian seperti itu, tetapi dua langkah dari yang tertinggi ke orang suci yang agung, sudah cukup untuk mengejutkan ribuan orang. Jenggot dan rambut Sancang masih pucat, dan dia masih kuno, tetapi matanya seperti obor, dan auranya benar-benar berbeda. 33 Hari Dalam kabut hitam, wajah-wajah ganas dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan kemudian sebuah suara wanita keluar, Tuan Suci kehidupan telah kembali. Pria lain dengan aura suram mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita punya pembantu lain. Sulit untuk dikatakan. Dengan membelakangi mereka berdua, seorang pria berbaju perang dan duduk di atas batu nisan berkata dengan ringan, menjadi holy master of life saja tidak akan berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Harta yang dimurnikan oleh tuannya ada pada orang itu, kan? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Um. Pria di batu nisan menjawab dan berkata, itu tergantung pada bagaimana dia memilih. Eternal Secret King Chapter 3344 Heavenly Artifact Tanah Terlarang Ruang Waktu Kepala Gunung menjadi orang suci yang agung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melintasi kehampaan, dan langsung datang ke depan Guru Suci Yin yang, menopang tempat perlindungan, dan menekannya. Kata-kata Guru Suci Yin yang barusan membuatnya sangat marah. Ledakan. Tempat perlindungan kedua belah pihak bergetar keras, dan ledakan keras pecah. Di sisi lain, Tuan jahat sekali lagi menghadapi Tuan Suci Ruang dan Waktu. Perang sage hebat telah kembali. Keempat tempat Suci bertabrakan dan terjalin di tanah terlarang Ruang dan Waktu, menelan satu sama lain, membuat jalan antara langit dan bumi kacau dan tidak teratur, memicu badai jalan. Kepala gunung baru saja menjadi orang bijak yang hebat, dia terlihat tua, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Segera setelah kedua belah pihak bertarung, tempat Suci Kepala Gunung menunjukkan keadaan penindasan kepada Guru Suci Yin Yang. Meskipun dikenal sebagai tempat terlarang dalam Ruang dan Waktu, bagaimanapun juga tempat itu pernah menjadi tempat Suci Kehidupan. Dan Kepala Gunung adalah tuannya di sini. Batu Kehidupan memancarkan semburan cahaya ilahi warna-warni, mengalir ke tempat perlindungan Kepala Gunung, memungkinkan tempat perlindungannya mendapatkan aliran kekuatan yang stabil. Wilayah Suci Guru Suci Yin yang mulai menyusut di bawah serangan Kepala Gunung. Di sisi lain, Tuan Jahat baru saja dilukai oleh Guru Suci Ruang dan Waktu dan Guru Suci Yin dan Yang, dan sekarang dia tidak memiliki keuntungan melawan Guru Suci Ruang dan Waktu saja. Tentu saja, setelah berlatih hingga level Great Sage, perbedaan kekuatan tempurnya tidak terlalu besar. Bahkan jika satu pihak dapat menang, tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan pihak lain dalam waktu singkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang Suci Besar masih berlangsung. Empat daerah Suci telah didorong ke ekstrim, mekar dengan kecemerlangan masing-masing, memenuhi seluruh dunia. Kecuali orang-orang di tanah ruang dan waktu terlarang, makhluk-makhluk dunia seribu besar, melalui simpul ruang angkasa, tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Di tanah terlarang ruang dan waktu, badai jalan menyapu empat arah. Nodel luar angkasa telah lama dimusnahkan. Suzimo, DIY, Monkey, dan lainnya terpaksa tinggal di sini untuk menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi ini. DIY diam-diam mengerutkan kening dan bergumam pelan. Untungnya, sisa penguasa dari tiga tempat Suci tidak muncul. Jika tidak, penguasa jahat dan kepala gunung tidak akan bisa bertahan. Suzimo merenung, mungkinkah ketiga penguasa tanah suci khawatir tentang tindakan Raja Iblis, Ibu Hantu, dan penguasaan Raka? Belum tentu. Monyet itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, ada kemungkinan lain, yaitu, Guru Suci Ruang dan Waktu dan Guru Suci Yin dan Yang, yang memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Guru Jahat dan Kepala Gunung, dan tiga Guru Suci yang tersisa secara alami tidak perlu mengambil tindakan. Suzimo sedikit mengernyit. Kata-kata monyet itu membuatnya sedikit khawatir. Setelah Kepala Gunung menjadi orang bijak yang hebat, meskipun Guru Suci Ruang Waktu dan Guru Suci Yin dan Yang sedikit terkejut, mereka tampaknya tidak mengambil hati, dan mereka masih dalam posisi menang. Huh. Pada saat ini, arus utama santor ruang dan waktu menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan berkata dengan dingin, Tuan Jahat, Anda hanya seorang suci saat itu, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk mencoba artefak suci ini. Saya akan memberikan Anda kesempatan hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, Guru Suci Ruang dan Waktu menunjuk ke depan. Ledakan Kekosongan di atas Kepala Evil Lord tiba-tiba terbelah, dan Pagoda Sembilan Lantai berwarna hitam dan kuning turun dari langit, memancarkan paksaan tanpa akhir, dan itu sangat ditekan. Ketika pagoda ini muncul, langit dan bumi meledak menjadi ratapan. Belum lagi makhluk tertinggi yang hadir, bahkan Sembilan Surga Sein melihat pagoda ini, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pagoda Sembilan Lantai Hitam Kuning ini tampaknya mengandung keagungan tertinggi surga dan bumi. Keagungan ini bahkan telah melampaui sage agung. Tuan jahat itu tampak serius, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Bintang-bintang di langit mengalir ke sungai, dan di atas sungai, sebuah perahu spiritual besar melayang dengan tenang, membawa mimpi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ledakan Pagoda datang, dan mimpi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Setelah hanya konfrontasi singkat, perahu roh meledak dan runtuh, dan sosok penguasa jahat muncul kembali, berlumuran darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Haha! Tuan suci ruang dan waktu terkeke dan berkata, bagaimana rasa pagoda suan huang di dunia ini. Tuan jahat tidak menjawab, dan sosoknya sudah hancur. Melihat postur ini, tidak diketahui apakah dia bisa menahan serangan berikutnya. Sisi lain Penguasa Yin dan Yang tiba-tiba melemparkan gulungan gambar. Dalam gulungan gambar ini, dimulai dengan sembilan istana, itu terus berkembang, mewujudkan delapan trigram dan tujuh bintang, enam rumah dan lima elemen, empat gambar dan tiga bakat, dan akhirnya tertuju pada instrumen Yin dan Yang. Gulungan gambar ini tampaknya telah menghabiskan misteri dunia dan evolusi alam semesta. Ledakan Tempat suci kepala gunung juga hancur berkeping-keping oleh gulungan gambar ini, bahkan jika ada pasokan batu kehidupan yang stabil, itu tidak dapat mendukungnya. Barang lama Guru suci Yin yang mencibir, bukankah diagram Tai Chi ini tidak nyaman? Dua penguasa suci ruang dan waktu dan Yin dan yang masing-masing mengorbankan artefak suci, yang mengubah situasi dalam sekejap, menyebabkan kerusakan berat pada kepala gunung dan penguasa jahat. Dibawah pengaruh pagoda Suanhuang langit dan bumi dan peta Tai Chi ini, artefak suci kepala gunung dan penguasa jahat telah benar-benar hancur dan suram. Dua artefak suci ini. Su Zimo merasakan jantung berdebar-debar. Bahkan kedatangan guru suci barusan tidak membuatnya merasa takut. Monyet tiba-tiba berkata, saya mendengar guru menyebutkan bahwa alasan mengapa lima guru suci kuat dan tak terkalahkan terutama karena mereka masing-masing mengendalikan sepotong artefak surgawi. Artefak suci surgawi. Su Zimo mengerutkan kening. Monyet itu menganggup dan berkata, dikatakan bahwa artefak suci dari jalan surgawi mengandung kekuatan untuk membunuh orang suci yang agung. Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Pertempuran antara orang-orang kudus hanya dapat dibagi menjadi pemenang dan pecundang, dan sulit untuk sepenuhnya memisahkan hidup dan mati. Kekuatan orang suci tidak cukup untuk menghancurkan Dao. Dan Dao tidak mati, dan orang suci tidak mati. Hanya petapa agung yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Dao besar. Hal yang sama berlaku di antara orang-orang kudus yang agung. Dalam pertempuran Gritsage, sulit untuk benar-benar membunuh lawan. Tetapi jika itu benar seperti yang dikatakan monyet, dua penguasa suci ruang dan waktu dan yin dan yang memiliki artefak suci jalan surgawi, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuh orang bijak yang agung. Suzimo berkata, dengan cara ini, kekuatan dalam apa yang disebut artefak suci surgawi Dao seharusnya melampaui kekuatan sage agung. Bagaimana mungkin lima master suci memiliki senjata seperti itu? Tidak tahu. Monyet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan sangat tertutup tentang masalah ini dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Setelah jeda, monyet itu berkata lagi, guru selalu enggan untuk berkonflik dengan lima guru suci, dan dia juga harus takut. Tidak heran. Suzimo tiba-tiba berkata, Tuan Iblis, Ibu Hantu, dan Tuan Raka tidak pernah muncul. Mereka seharusnya takut dengan artefak suci di tangan lima Tuan Suci. Setelah memikirkannya, Suzimo memiliki sedikit keraguan lagi, mengerutkan kening dan bertanya, karena lima penguasa suci mengendalikan artefak suci jalan surgawi, mengapa kamu kembali tanpa hasil dalam pertempuran dengan penguasa empat jalan. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Monyet berkata, Saya baru saja mendengar dari tuannya bahwa artefak suci dari lima Tuan Suci tampaknya belum mengerahkan kekuatan sebenarnya dalam 33 hari. Ya, Suzimo mengangguk. Inilah sebabnya mengapa tiga Tuan Iblis menolak untuk pergi selama 33 hari dengan mudah. Dan lima guru suci jelas menyadari hal ini, jadi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memancing empat guru keluar. Sangat disayangkan bahwa tiga Master Iblis tidak mau mengambil risiko. Hanya Tuan Jahat yang datang ke tubuh asli. Eternal Secret King Chapter 3345, Lord of Humanity. Kedatangan dua artefak suci dari jalan surgawi akan segera menulis ulang situasi pertempuran, dan situasi umum sudah diatur. Untuk beberapa alasan, dua artefak surgawi yang hebat ini membuat Suzimo merasa sangat jijik. Rasa jijik ini tampaknya berasal dari ingatan warisan Chaos Kinglian. Hanya dengan mengintegrasikan tiga bunga trate keberuntungan, karma, dan jasa, ingatan warisannya tidak lengkap, dan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi tahun itu. Tapi mungkin kehancuran Chaos Kinglian juga terkait dengan dua artefak Sein Jalan Surgawi ini. Hal aneh lainnya terjadi padanya. Bahkan Guru Suci Ruang dan Waktu, Guru Suci Yin dan Yang, dan dua batu suci, Zuzao dan Yuying, tidak memiliki perbedaan. Tetapi setelah kedatangan dua artefak suci, Zuzao dan Yuying sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menyembunyikan aura mereka sendiri, tanpa menunjukkan fluktuasi kekuatan apapun. Bahkan jika Suzimo mencoba mengaktifkannya dengan akal sehat, tak satu pun dari kedua batu suci itu merespons. Setelah naik ke dunia seribu besar, dua batu ilahi jelas menunjukkan keadaan yang berbeda dari dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah, mereka bahkan membangkitkan kesadaran spiritual mereka dan dapat berkultivasi sendiri. Karena itu, Suzimo menyimpulkan bahwa dua batu dewa Zuzao dan Yuying seharusnya berasal dari dunia seribu besar. Tapi sekarang, dibawah keterkejutan dari dua artefak suci Dao Surgawi, kedua batu ilahi itu tidak aktif. Suzimo menatap kepala gunung dan tuan jahat di udara dengan ekspresi khawatir. Tepat setelah membawa peta Taiji, tempat perlindungan pemimpin gunung itu rusak dan dia terluka. Dan tuan jahat terluka oleh dua tuan suci, dan ditekan oleh pagoda langit dan bumi Suan Huang, dan kondisinya bahkan lebih buruk, apakah dia bisa menahan serangan berikutnya tidak diketahui. Tanpa diduga, apa yang disebut kesempatan dari tanah terlarang waktu dan ruang ini akan menyeret dua orang suci yang hebat, dan bahkan mungkin terbunuh. Suzimo dan orang-orang ini hanyalah ikan kecil, dan para santo besar bahkan tidak menganggapnya serius. The Great Sagei adalah tujuan sebenarnya dari lima tanah suci. Penguasa Yin Dan yang menggantung diagram Taiji di kepalanya, auranya mendominasi, dia menatap kepala gunung, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia perlahan berkata, Gusen, lebih dari enam miliar tahun yang lalu, kamu harus mati. Jika Anda hidup sampai hari ini, Anda harus puas. Tuan suci ruang dan waktu memegang pagoda langit dan bumi Suan Huang di tangannya, dan dia tidak terburu-buru untuk menembak, dia masih menunggu. Saya ingin melihat apakah Raja Iblis dan yang lainnya akan muncul. Sangat disayangkan bahwa dari awal hingga akhir, tiga Master Iblis tidak muncul. Tuan suci ruang dan waktu menatap mata Tuan Jahat, penuh belas kasihan, dan berkata dengan ringan, ketiganya benar-benar kejam dan acuh tak acuh, melihatmu mati, tetapi acuh tak acuh. Tuan Jahat tidak menjawab, hanya melihat kepala gunung di sisi lain, dan berkata tanpa ekspresi, dalam hidup ini, kamu harus membuat pilihan. Kamu adalah ras manusia pertama yang lahir antara langit dan bumi. Kamu telah mengembangkan cara manusia. Kamu bukan hanya Tuhan kehidupan, tetapi juga Tuhan kemanusiaan. Semua makhluk gempar. Su Zimo dan DIY terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Keduanya saling memandang dan memikirkan satu hal pada saat yang sama. Pada awalnya, ketika DIY terluka parah, daun manusia yang melompat turun dari enam jurang di dunia bahwa akhirnya muncul di benua surgawi yang sunyi. Dan benua surgawi yang sunyi memiliki segala macam hal aneh. Belum lagi, di hutan belantara, terdapat banyak ras, dan terdapat ribuan suku. Hanya banyak harta yang muncul di benua surgawi yang sunyi sudah cukup untuk membuat hati seseorang terkejut. Bahkan Zhu Zhao dan Yu Ying, harta karun dari seribu besar dunia, semuanya dikumpulkan di benua surgawi yang sunyi. Jika dikatakan bahwa benua surgawi yang sunyi pernah dibentuk oleh fragmen humanistik yang dikultifasikan oleh guru suci kehidupan, maka semuanya dapat dijelaskan. Karena kelahiran benua Tianhuang berasal dari dunia seribu besar. Guru suci kehidupan terluka parah di masa lalu, manusia hancur, dan sebuah fragmen jatuh ke dunia Xiaokian, yang kemudian berkembang menjadi benua surgawi yang sunyi. DIY berkata, Pada awalnya, saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa banyak ras manusia di benua Tianhuang tidak memiliki akar spiritual, yang sangat aneh. Sekarang aku memikirkannya, jika benua surgawi yang sunyi berevolusi dari hanya sebagian dari umat manusia, itu tidak akan sulit untuk dipahami. Pada saat ini, beberapa keraguan di hati Su Zimo telah terjawab. Tidak heran, hanya ada empat jalan di dunia Zhongkian, dan tidak ada jalan surga atau kemanusiaan. Karena, penguasa kemanusiaan sama sekali tidak ada di dunia Zhongkian. Melihat pria tua berambut putih itu, Su Zimo menghela nafas dalam hatinya. Tanpa diduga, lelaki tua yang telah menjaga gunung Xuanzang sepanjang hari ini, dengan wajah pahit, bukan hanya penguasa kehidupan, tetapi juga penguasa kemanusiaan. Namun, hubungan antara penguasa kemanusiaan dan empat jalan tampaknya tidak dekat. Bagaimana dengan tuan kemanusiaan? Guru Su Chi Yin yang sedikit mencibir dan berkata, batas waktumu telah tiba, tidak ada guru suci, bahkan nama guru, yang tidak dapat menyelamatkanmu. Pada saat ini, telapak tangan San Chang merentang ke lengan lebar jubahnya dan perlahan mengeluarkan buku rusak darinya. Om, melihat buku rusak ini, hati Su Zimo tergerak. Dia telah tinggal di gunung Swanhen selama beberapa tahun, dan setiap kali dia melihat kepala gunung, selalu ada buku rusak di sisi yang terakhir. Terkadang saya membukanya untuk melihatnya, terkadang saya menutupi wajah saya untuk istirahat pagi, dan terkadang saya membuangnya begitu saja. Buku itu tampak compang kemping, dan Su Zimo tidak peduli. Pada saat ini, kepala gunung mengeluarkan buku yang rusak ini. Guru Su Chi Yin yang mengalihkan pandangannya dan mendarat di buku yang rusak, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Oh, apa yang harus saya andalkan untuk Anda, ternyata buku orang ini. Bagus. Kepala gunung menganggup dan melihat buku yang rusak di tangannya, dengan emosi yang kompleks dan tidak dapat dipahami di matanya. Guru Su Chi Ruang dan Waktu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan emosi, Rensu, itu juga merupakan artefak suci dari jalan surgawi saat itu, tapi sayangnya, itu telah dihapuskan. Kamu mungkin juga mencoba. Kepala gunung berkata dengan ringan. Maka itu akan menjadi milikmu. Guru Su Chi Yin yang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan sekali lagi mengorbankan peta Tai Ji, dan menekannya ke arah gunung. Tuan Su Chi Ruang dan Waktu juga melemparkan menara langit dan bumi Suan Huang dan menghancurkannya ke arah Tuan Jahat. Dua artefak surgawi turun, dan bumi bergetar. Kepala gunung tiba-tiba melemparkan buku manusia di tangannya ke udara, melepaskan akal sehatnya. Ledakan. Pada saat yang sama, batu kehidupan yang berdiri di tanah terlarang ruang dan waktu tampaknya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba bangkit dan bergabung ke dalam buku manusia. Buku itu bersinar terang. Halaman yang awalnya rusak, setelah menyatu dengan batu kehidupan, dengan cepat diperbaiki dan disembuhkan. Kekuatan buku ini terus meningkat. Buku orang-orang di udara dengan cepat membalik halaman, setiap halaman memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dengan paksaan tanpa akhir, riak bergoyang dalam kehampaan, mencoba menahan kekuatan dua artefak suci surgawi. Ledakan. 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 Ditemani oleh serangkaian suara keras, cahaya yang dipancarkan oleh Rensu berkedip dan meredup, dan nafasnya benar-benar tertahan. Huh. Guru Suci Yin yang mendengus dingin, dan berkata, bahkan sebuah buku manusia yang lengkap tidak dapat menghentikan kekuatan dari dua artefak suci dao surgawi. Dengan sebuah buku yang rusak dan rusak, Anda masih ingin membawa dua artefak suci dao surgawi. Kepala gunung juga mengetahui hal ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Kondisi dewa jahat sangat buruk, dan dia tidak dapat menahan serangan berikutnya dari pagoda langit dan bumi Suanhuang. Dia hanya bisa mengorbankan buku manusia dan untuk sementara memegang dua artefak suci dari jalan surgawi. Suzimo melihat buku itu di udara dan sedikit mengernyit. Setelah menggabungkan batu kehidupan, halaman asli kitab kemanusiaan yang rusak telah diperbaiki dan disembuhkan, tetapi tampaknya masih sedikit kekurangan artefak suci surga yang sebenarnya. Mata Yeling tajam, dan dia tiba-tiba berkata, di tengah-tengah buku ini, sebuah halaman robek. Suzimo tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan sepertinya memiliki pemikiran yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Eternal Secret King Chapter 3346, Life and the Art Book. Buku Hidup dan Mati. Memang ada halaman hitam di tubuh Suzimo yang disebut, Kitab Kehidupan dan Kematian. Saat itu, halaman kertas hitam ini diambil kembali dari penguasa dunia bawah dan disimpan bersamaku sepanjang waktu. Aku baru mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi tetap tidak ada hasilnya. Meskipun dia telah melihat buku yang rusak di tangannya berkali-kali, dia tidak pernah menghubungkannya dengan buku kehidupan dan kematian. Buku yang robek itu tidak mencolok, dan itu sangat berbeda dari buku hidup dan mati di tangannya. Bahan buku manusia di tangan sancang sedikit menguning, dan tampilannya tidak berbeda dengan kertas biasa. Buku kehidupan dan kematian adalah halaman hitam, menakutkan dan menakutkan. Suzimo tanpa sadar mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Halaman hitam ini awalnya selalu sunyi, tetapi ketika muncul di tanah ruang dan waktu terlarang, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba itu meledak menjadi cahaya hitam seperti tinta. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap. Pembangkit tenaga listrik dari semua ras di tanah terlarang ruang dan waktu diselimuti cahaya hitam ini, dan tanpa sadar merasakan ledakan jantung berdebar, yang sangat tertekan. Bahkan sembilan orang suci surga tidak selamat. Guru suci ruang dan waktu dan guru suci yindan yang mengubah ekspresi mereka, menatap halaman hitam di tangan Suzimo, mengerutkan kening, seolah mencoba melihat melalui kekuatan di halaman kertas hitam ini. Tiba-tiba, keduanya merasakan aura dingin dan menyeramkan, dan mereka tidak bisa menahan erangan dan menggigil. Kedua tuan suci terkejut dan buru-buru memanggil kembali dua artefak surgawi yang menyerang kepala gunung. Bersenandung. Dua artefak suci surgawi dao juga sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka sedikit gemetar, mengguncang kekosongan, dan riak kuat keluar, menghilangkan udara dingin yang dibawa oleh kertas hitam. Pada saat ini, kepala gunung juga menoleh dan melihat halaman hitam di tangan Suzimo, dengan ekspresi rumit dan menghela nafas panjang. Setelah sedikit hening, kepala gunung memberi isyarat. Halaman kertas hitam tampaknya terinspirasi oleh semacam kekuatan, berubah menjadi cahaya hitam, dan tiba-tiba terbang menuju buku orang di tangan kepala gunung. Dalam sekejap mata, halaman hitam ini tidak cocok dengan celah di tengah buku, yang hanya cocok dengan halaman yang hilang. Bahkan ujung-ujungnya yang sobek sangat pas. Dengan cara ini, halaman hitam ini memang dirobek dari buku orang. Hanya saja halaman hitam ini terjepit di dalamnya, dan masih terlihat tidak pada tempatnya dengan kertas yang sedikit menguning. Tapi segera, buku orang berubah. Cahaya hitam gelap yang dipancarkan oleh kertas hitam, seperti tinta, secara bertahap mengolesi halaman-halaman buku, merendamnya lapis demi lapis. Setelah beberapa saat, buku orang-orang diwarnai menjadi buku kuno yang gelap gulita. Pada saat ini, aura Rensu akhirnya mencapai titik di mana ia menyaingi dua artefak suci surgawi dao. Artefak surgawi lainnya. Tidak ada kegembiraan di wajah sancang. Melihat adegan ini, Su Zimo juga merasakan sentuhan kehilangan. Buku tentang manusia dikembalikan ke integritasnya dan kembali ke puncaknya. Tapi itu benar-benar berbeda dari nafas aslinya. Buku asli orang, meskipun compang kemping, memancarkan kekuatan yang luas, hangat dan inklusif. Dan saat ini, buku itu sudah mati, suram, dan mematikan. Pada saat yang sama, lautan darah neter, tanah reruntuhan suci. Pria berjubah hitam yang duduk di samping lautan darah tiba-tiba mengubah auranya dan perlahan berdiri. Dewa Marsial Dao yang menyimpulkan metode dao tampaknya merasakannya, dan membuka matanya. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami semua jalan yang tersisa di reruntuhan orang suci. Ketika pertama kali memahami dao besar, butuh waktu yang relatif lama. Namun, setelah memahami dao emas dan dao air, dao yang berasal dari dao ini akan dikalikan dengan setengah usaha. Di dunia Yuanwu saat ini, sudah ada ribuan jalan, yang padat dan saling bersilangan, mengembangkan aturan keteraturan yang unik. Tentu saja, Dewa Marsial Dao masih tidak dapat bergabung dengan dao. Karena semakin banyak jalan di dunia Yuanwu, kemungkinan menjadi orang suci menjadi semakin kecil. Dewa Marsial Dao dapat memastikan bahwa baginya, jalan menuju pengudusan telah sepenuhnya terputus. Selama bertahun-tahun, dia telah memikirkan jalannya sendiri, tetapi dia masih tidak tahu. Pada saat ini, merasakan perubahan dari pria berjubah hitam, Dewa Seni Beladiri juga menghentikan deduksi, melihat ke belakang pria berjubah hitam sambil berpikir. Pria berjubah hitam itu jelas menjadi lebih menakutkan dan tak terduga dari sebelumnya. Dan pada saat ini, tepat ketika buku manusia bergabung dengan kertas hitam dan transformasi selesai. Dewa Seni Beladiri menyadari bahwa pria berjubah hitam mungkin harus pergi. Dewa Seni Beladiri merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu menunggu saat ini? Selama bertahun-tahun, Dewa Seni Beladiri mencoba berkomunikasi dengan pria berjubah hitam, tetapi pria berjubah hitam itu tidak pernah merespons. Hanya saja ketika Dewa Seni Beladiri menyimpulkan metode Tao, pria berjubah hitam itu sesekali menoleh dan menatap ke arahnya dengan tatapan aneh di matanya. Pada saat ini, mendengar pertanyaan dari Dewa Seni Beladiri, pria berjubah hitam itu berbalik, berjalan lurus, dan duduk di depan Dewa Seni Beladiri. Daofa Anda tidak dapat disimpulkan lagi. Pria berjubah hitam tidak menanggapi langsung kata-kata Dewa Seni Beladiri, tetapi malah mengatakan sesuatu dengan senyuman alih-alih senyuman. Rambut panjang yang semula menutupi dahinya bergerak tanpa angin, tetapi perlahan-lahan ditarik ke belakang kepalanya, memperlihatkan wajah tampan yang luar biasa. Lebih mudah dari yang dibayangkan Dewa Seni Beladiri. Mata itu sedalam jurang, dan secara tidak sengaja, sedikit perubahan, sedikit kesepian, dan sedikit kesepian akan muncul. Ada rasa kesepian dalam diri pria berjubah hitam yang terisolasi dari dunia dan tidak bisa mentolerir dunia. Rasa kesepian ini, dengan wajah ini, membentuk persona yang unik. Dewa Seni Beladiri belum pernah terlihat pada siapapun. Temperamen semacam ini akan membuat orang melihatnya sekilas, dan akan sulit untuk dilupakan. Dewa Seni Beladiri tidak menanggapi kata-kata Hei Pao Ren, dan melanjutkan, jika tebakan saya benar, Anda adalah penguasa tanah suci samsara. Jalan besar reinkarnasi Anda pada awalnya cacat dan tidak sempurna, karena tahu surga dan tahu kemanusiaan tidak berada di bawah kendali Anda. Dan barusan, kamu akhirnya menguasai umat manusia dengan bantuan Rensu. Halaman buku kehidupan dan kematian itu memang halaman dalam buku manusia. Tetapi pria berjubah hitam menyempurnakannya menjadi artefak suci lainnya, buku kehidupan dan kematian. Ketika kitab kehidupan dan kematian ini digabung dengan kitab manusia, maka akan mengasimilasi kitab manusia, dan manusia berjubah hitam juga mengambil kesempatan ini untuk menguasai kitab manusia, dan bahkan menguasai jalan manusia melalui buku tersebut. Dari orang-orang. Inilah sebabnya mengapa kepala gunung selalu agak menentang ini. Dewa seni bela diri percaya bahwa ketika tubuh asli Qinglian yang membawa buku kehidupan dan kematian datang ke gunung Suanhen, kepala gunung harus memahami keberadaan buku kehidupan dan kematian. Tapi kepala gunung tidak pernah menyebutkannya. Jika dua penguasa suci ruang dan waktu dan yin dan yang tidak terbunuh, dan hidupnya dengan master jahat tergantung pada seutas benang, dia tidak perlu menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk memulihkan buku manusia dan mengembalikannya. Ketingkat artefak ilahi. Dan gerakan ini, pemenang terbesar, mungkin adalah guru suci reinkarnasi yang duduk di depan dewa seni bela diri. Kamu hanya setengah benar. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis. Aku bukan penguasa reinkarnasi. Setelah jeda singkat, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata dengan heran, Tuan suci reinkarnasi yang sebenarnya, Anda telah melihat dan bertarung dengannya. Eternal Secret King Chapter 3347, Infinite Aeons Dewa seni bela diri terkejut. Dia tidak hanya bertemu dengan guru suci reinkarnasi, tetapi juga bertarung. Dalam benak dewa seni bela diri, serangkaian sosok melintas dengan cepat, dan akhirnya menetap pada satu orang. Feng Du. Dewa seni bela diri perlahan mengucapkan dua kata. Feng adalah penguasa dunia bawah, dan di dunia bawah, ada enam reinkarnasi lainnya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang telah berhubungan dengan dewa seni bela diri dan telah bermain melawan satu sama lain, saya khawatir hanya dia yang bisa menjadi guru suci samsara. Tetapi di jantung dewa seni bela diri, keraguan yang lebih besar muncul. Jika Feng adalah penguasa suci reinkarnasi, tidak mengherankan jika dia bisa hidup selamanya. Tapi identitasnya, bagaimana bisa prestasinya di dunia zongkian berada di bawah Raja Iblis Kaisar Jahat, dan dia tidak pernah bisa membuktikan Kaisar Dao. Raja Iblis Kaisar Jahat dan semua orang memilih untuk naik ke dunia seribu besar, mengapa Feng Du masih tinggal di dunia bawah? Dengan kata lain, selain guru suci kehidupan, guru suci reinkarnasi tahun itu tidak mati. Feng Du membawa buku hidup dan mati yang dibuat oleh pria berjubah hitam di tubuhnya. Mereka jelas kubu yang sama, ada semacam hubungan. Dewa seni bela diri pernah menindas Feng Du, tetapi pria berjubah hitam tidak pernah menunjukkan permusuhan sedikitpun padanya, mengapa demikian? Jika Feng adalah guru suci reinkarnasi, apa identitas pria berjubah hitam itu? Apa hubungan antara Raja Iblis, Kaisar Jahat, Ibu Hantu Brahma, Penguasa Nraka dan Hei Pao Ren? Pria berjubah hitam itu menganggup dan berkata, Feng Du dulunya adalah guru suci samsara, tetapi sekarang dia hanyalah gumpalan jiwa guru suci samsara. Tuan suci reinkarnasi tahun itu, tubuh dihancurkan, dan hanya sinar jiwa ini yang tersisa. Dewa seni bela diri terdiam. Selama kekacauan besar di dunia seribu besar lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, meskipun kepala gunung jatuh di wilayahnya, dia setidaknya menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia telah kembali ke puncaknya. Dan guru suci reinkarnasi tahun itu hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dan dia menjadi Feng Du dan duduk di dunia bawah. Tindakan Feng Du semua didorong olehmu, kan? Dewa seni bela diri bertanya dengan acuh tak acuh. Sembilan surga adalah pengadilan, tentu saja, adalah sumber tragedi semua makhluk di ribuan dunia. Dan selama bertahun-tahun tanpa akhir, Feng Du juga telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia zongkian, terlalu banyak untuk disebutkan. Ah! Pria berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum, ekspresinya mengejek dan menghina, dan dia berkata, berapa banyak makhluk hidup yang mati karena Feng Du. Beberapa makhluk hidup melakukan hal-hal yang seribu kali lebih kejam daripada Feng Du. Sepuluh ribu kali, siapa bisa menerimanya? Bagaimana kabar mereka? Siapa mereka? Dewa seni bela diri segera bertanya, apa yang terjadi dengan kekacauan besar yang terjadi di dunia seribu besar, dan siapa kamu? Langit dan bumi itu misterius dan kuning, alam semesta prasejarah memiliki aturan dan aturan, dan aturan operasinya sendiri. Apakah itu ratusan juta dunia kecil, atau tiga ribu dunia, atau bahkan ribuan dunia besar, akan ada selalu menjadi berbagai, malapetaka. Pria berjubah hitam tidak menjawab, tetapi berkata pada dirinya sendiri, pertumbuhan spiritual semua ras, apakah itu untuk bertahan hidup, atau untuk kekuasaan, atau untuk umur panjang, di bawah jalinan takdir, sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk. Dan dalam proses ini, semua jenis pertempuran dan pertempuran pasti akan terjadi di antara makhluk-makhluk dari semua ras, dan itu akan menjadi semakin sengit. Pada titik tertentu, akhirnya bisa pecah, menyebabkan malapetaka. Bencana ini besar dan kecil, tetapi bagaimanapun juga, mereka berada dalam kisaran yang relatif dapat dikendalikan, dan ini dapat disebut, bencana kuantitatif. Dewa seni bela diri tidak bisa tidak mengingat banyak bencana yang telah terjadi di benua surgawi yang sunyi. Gorefin Daojun sendiri telah meluncurkan beberapa bencana untuk memurnikan makhluk hidup menjadi klan darah. Di zaman kuno, ada juga invasi protos. Dalam kehidupan ini, masih ada klan jahat yang ingin menekan semua klan. Bencana, besar dan kecil, tidak ada habisnya. Tapi seperti yang Hei Paoren katakan, bencana ini dikendalikan dan diselesaikan hanya karena dia, daming seng dan lain-lain. Menurut orang-orang berjubah hitam, bencana ini bisa disebut, bencana kuantitatif. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, tetapi di atas malapetaka, ada malapetaka yang tak terukur dari makhluk hidup. Begitu malapetaka ini meletus, itu tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diubah lagi. Tiga ribu dunia semua akan kembali ke kekacauan, semua makhluk hidup akan binasa, dan hanya ada sedikit yang bisa bertahan hidup di ribuan dunia. Semua makhluk hidup tidak terbatas. Dewa Marsial Dao mengerutkan kening setelah mendengar ini, bertanya-tanya di dalam hatinya. Informasi yang diungkapkan oleh pria berjubah hitam barusan melampaui wilayahnya saat ini dan pengetahuannya tentang alam semesta. Mengapa makhluk hidup memiliki kalpa yang tak terhitung jumlahnya? Dewa seni bela diri bertanya. Hei Po berkata, ketika semua makhluk dari semua ras berlipat ganda dan berkultivasi, alam semakin tinggi dan tinggi, dan semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi. Seiring umur praktisi semakin lama, energi yang terakumulasi dalam tubuh menjadi lebih besar dan lebih besar, dan momen pencapaian keabadian mencapai puncaknya. Energi alam semesta tidak ada habisnya. Hanya bisa diserap, tidak dilepaskan. Suatu hari, alam semesta akan habis dan hancur. Dewa seni bela diri itu bijaksana. Saat itu, Raja Iblis mengatakan sesuatu yang mirip dengannya. Umur manusia tidak lebih dari seratus. Setelah kematian, jiwa kembali ke langit dan bumi, daging dan darah menghilang, dan semua energi kembali ke alam. Ada penyerapan dan pelepasan, sehingga keseimbangan ini tidak akan terganggu. Titik. Dan semakin banyak praktisi, secara bertahap akan merusak keseimbangan. Dewa seni bela diri mengerutkan kening dan berkata, maksud Anda sumber semua makhluk hidup adalah para praktisi di dunia. Sebaliknya. Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, langit sehat dan pengembangan diri tak henti-hentinya. Praktik semua makhluk hidup sesuai dengan hukum operasi langit dan bumi. Akar dari kehancuran sejati dari keseimbangan dan menyebabkan malapetaka tak terbatas dari semua makhluk hidup terletak pada yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat praktisi, energi yang tersimpan di dalam tubuh terbatas, dan suatu hari akan jatuh, dan energi ini akan kembali ke dunia. Tapi yang abadi tidak, mereka memiliki keegoisan, memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, dan hidup selamanya. Semakin abadi, semakin cepat makhluk hidup datang. Dewa seni bela diri terdiam sejenak, dan bertanya, apa hubungannya kekacauan besar di dunia seribu besar dengan bencana tak terukur dari makhluk hidup. Kalpa makhluk hidup yang tak terukur pasti tidak akan terjadi, jika tidak, tiga ribu dunia telah dihancurkan, dan orang-orang ini tidak akan ada lagi. Hei Po berkata, beberapa orang bijak khawatir tentang kedatangan makhluk hidup yang akan segera terjadi dan membahayakan diri mereka sendiri, jadi mereka ingin membunuh semua makhluk di alam semesta terlebih dahulu, membersihkan sebab dan akibat dari langit dan bumi, untuk menunda ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk hidup. Hal semacam ini telah dilakukan lebih dari sekali dalam hidup mereka yang panjang, dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Pria berjubah hitam mengatakannya dengan jelas, tetapi Dewa Marsial Dao terkejut ketika mendengarnya. Ada semut di bawah orang-orang kudus, itu bukan bohong. Menghancurkan semua makhluk di alam semesta berarti semua makhluk di surga dan bumi akan binasa, kecuali orang suci, dan semua kehidupan di ratusan juta dunia kecil, dunia tengah, termasuk dunia besar akan dikosongkan. Sungguh pembantaian yang mengerikan. Apa yang telah dilakukan Fengdu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Hei Pou berkata, hanya saja lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, bagian lain dari orang-orang kudus tidak tahan melihat semua makhluk mati, jadi mereka berdiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Kedua belah pihak pecah perang orang-orang kudus. Inilah asal mula kekacauan besar. Sebagai akibat dari kekacauan besar ini, secara alami banyak orang suci jatuh dan tiga tempat suci dihancurkan. Dan karena kejatuhan total banyak orang suci, posisi bijak dari dao agung kosong, dan energi kembali ke alam semesta, yang juga menunda kesengsaraan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tanpa terlihat, dan menyelamatkan makhluk hidup di tiga alam dari pemusnahan dan pembantaian. Pria berjubah hitam itu menunjuk keruntuhan di bawahnya dan berkata, dalam pertempuran orang-orang kudus, orang-orang kudus yang gugur dikuburkan di sini. Dewa seni bela diri berkata, ada tiga ribu mayat orang suci di sini, semuanya dari ras manusia. Dia telah menyadari kultifasinya selama bertahun-tahun. Hei Pou berkata, bagian dari orang-orang kudus yang berdiri saat itu adalah tiga ribu orang suci dari ras manusia. Dewa seni bela diri itu tampak tergerak. Eternal Secret King Chapter 3348, Tai Si Yuan Ling Tiga ribu orang suci manusia memiliki umur tanpa akhir dan bisa menghindari kejatuhan mereka. Jika Anda mengikuti orang suci lain dan bertindak bersama untuk membunuh semua makhluk hidup di alam semesta, Anda dapat berhasil menunda semua makhluk hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, terus mengendalikan tiga alam, dan mengabaikan langit dan bumi. Tetapi orang-orang kudus ini membuat pilihan lain. Pilihan ini sangat tragis. Lautan darah yang luas di sekitar dan kerangka orang-orang kudus di bawah kaki adalah saksi. Faktanya, pengorbanan diri dari tiga ribu orang suci manusialah yang menukar kelangsungan hidup semua makhluk di dunia. Jika tidak, lebih dari enam miliar tahun yang lalu, makhluk hidup dari semua ras di tiga ribu dunia telah dibunuh oleh orang-orang suci di surga, dan sebab dan akibat telah dibersihkan. Mungkin karena ini setelah kekacauan besar, umat manusia ditekan oleh lima tempat suci sampai hari ini. Dewa seni bela diri tiba-tiba bertanya, sejauh yang saya tahu, tidak banyak ras manusia saat itu, bagaimana mungkin tiga ribu orang suci dilahirkan. Jumlah orang suci di tiga ribu dunia mungkin hanya sekitar sepuluh ribu paling banyak. Ada ribuan ras, dan hanya ada tiga ribu orang suci dalam ras manusia. Sungguh menakutkan. Ketika dia berada di dunia zongkian, Suzimo samar-samar memperhatikan bahwa keberadaan ras manusia sangat istimewa. Secara alami lemah, kalah jauh dengan suku lain, tetapi potensinya tidak ada habisnya. Di dunia zongkian, ras kaisar agung Zheng Dao juga kebanyakan manusia. Pria berjubah hitam itu terdiam untuk waktu yang lama, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tampaknya nostalgia, dan dia tampaknya memiliki sedikit kebanggaan. Dia berkata perlahan, karena, ras manusia adalah ras. Dia ciptakan dengan semua kerja kerasnya. Dia, membuat, kilatan kejutan melintas di mata dewa seni bela diri. Kebetulan Pria berjubah hitam berkata dengan ringan, tidak hanya ras manusia, tetapi kelahiran semua ras dan makhluk tidak pernah kebetulan, tetapi diciptakan. Teratai hijau yang kacau disebut dewa tanaman dan pohon karena semua tumbuh-tumbuhan di tiga ribu dunia diciptakan oleh teratai hijau yang kacau. Dewa seni bela diri terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa makhluk hidup dari semua ras lahir dari langit dan bumi. Tanpa diduga, asal-usul makhluk dari semua ras diciptakan. Dengan cara ini, dapat dimengerti mengapa darah Chaos Kinglian dapat menekan semua makhluk hidup. Hei Pou berkata, sebelum tiga ribu dunia selesai, atau bahkan sebelum dunia yang kacau balau, alam semesta langit dan bumi ini hanya memiliki prototipe yang samar-samar. Tidak ada jalan, dan tidak ada kehidupan atau materi. Dengan berlalunya waktu, dunia ini melahirkan enam roh purba, dan Chaos Kinglian adalah salah satunya. Chaos Kinglian memiliki latar belakang yang besar. Dewa seni bela diri diam-diam terkejut. Enam roh primordial Taisi ini menempati enam surga utama, membuka dunia, mengembangkan kehidupan, menciptakan segala sesuatu, dan tiga ribu jalan secara bertahap terbentuk. Dewa seni bela diri bergerak di dalam hatinya. Sembilan roh kudus kekacauan. Dia pernah mendengar monyet menyebutkan bahwa ada lima roh suci, apakah mereka berlima? Siapa empat lainnya? Hei Pou berkata, lima dari sembilan roh suci yang kacau ini adalah penguasa lima tempat suci saat ini. Betulkah? Dewa seni bela diri mengangguk. Hei Pou berkata, empat lainnya, kecuali monyet, roh kudus yin, roh kudus yang, dan roh kudus penciptaan, semuanya binasa dalam kekacauan besar itu. Hei Pou berkata bahwa penciptaan roh kudus seharusnya adalah ciptaan Kinglian, yang merupakan penguasa suci kekacauan. Adapun roh kudus yin, roh kudus yang, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak dewa seni bela diri. Apakah itu? Pria berjubah hitam itu melanjutkan, enam tai si yuan ling terus berevolusi menjadi makhluk hidup, dan banyak ras yang diciptakan oleh salah satu dari mereka tinggal di tempat-tempat dengan sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Yang lain, ras yang diciptakan, memiliki sisik. Ras ketiga yang diciptakan adalah semua makhluk asing, seperti jiuying dan mobil hantu, yang berasal dari tangan ini. Ras ciptaan keempat, semua membubung di langit dan di bumi, milik ibu dari semua burung. Ras kelima yang diciptakan semuanya adalah binatang darat. Tempat keenam, yang dibuat adalah keluarga rumput. Mendengar ini, dewa seni bela diri itu menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata pria berjubah hitam itu benar-benar memberinya pemahaman baru tentang alam semesta prasejarah ini. Garis keturunan kembali ke leluhur, garis keturunan kembali ke leluhur. Dewa seni bela diri menggumamkan beberapa kata, dan tiba-tiba berkata, jadi arti sebenarnya dari, kembali ke leluhur, ada di sini. Di dunia seribu besar, hanya darah leluhur yang dapat memenuhi syarat untuk disebut orang suci. Dan begitu garis keturunan kembali ke leluhurnya, itu akan menjadi sangat kuat. Tapi Suzimo tidak pernah mengerti arti dari apa yang disebut garis keturunan kembali ke leluhur. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa apa yang disebut kembali ke leluhur mengacu pada kebangkitan garis keturunan Tai Si Yuan Ling tertentu di dalam tubuh. Justru karena inilah ia akan dilahirkan kembali, dan kekuatan tempur akan melambung. Tetapi tubuh asli King Lian, yang hanya merupakan perpaduan dari tiga bunga teratai, mampu menekan lawan dan bahkan berada di atas angin di hadapan para suci yang telah kembali ke leluhur mereka, karena dia adalah King Lian yang kacau itu sendiri. Dia tidak membutuhkan kemunduran. Keberadaannya sendiri adalah leluhur. Pria berjubah hitam mengatakan informasi ini dan memecahkan banyak keraguan di hati Suzimo. Di tanah ruang dan waktu terlarang, apakah itu guru suci ruang dan waktu atau guru suci yin dan yang, jalan yang dikendalikan adalah dao bumi dan dao air, bukan dao ruang dan waktu dan yin dan yang. Suzimo agak aneh tentang ini. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa penciptaan enam tempat suci adalah enam Tai Si Yuan Ling dalam legenda. Mereka adalah penguasa sejati dari enam tempat suci. Dan waktu dan ruang, yin dan yang, hukuman surga, pemusnahan, api leluhur, dan kekacauan adalah enam cara surgawi dalam populasi Heipau. Dewa seni bela diri bertanya, enam Tai Si Yuan Ling ini bertanggung jawab atas surga, membuka dunia, dan mengembangkan makhluk hidup. Bahkan enam guru suci diciptakan oleh mereka. Di alam apa mereka? Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, alam tidak berarti banyak bagi mereka. Meskipun kalpa tak terbatas makhluk hidup menakutkan, bagi mereka, itu hanya bencana. Bahkan jika semua orang suci mati, mereka tidak dapat membantu. Mereka. Di jalan, raja dari semua orang suci, jika Anda harus memberi mereka gelar, Anda dapat memanggil mereka raja surga. Raja suci surga. Heipau berkata, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, seorang pria kuat di tiga ribu dunia berlatih melawan langit, menerobos banyak rintangan, dan akhirnya mengambil alis surga kehidupan dan menjadi raja surga yang suci, sebanding dengan enam roh primordial agung. Dewa seni bela diri mengangguk. Ini adalah asal mula tanah suci kehidupan. Tidak mengherankan bahwa di antara ras manusia, tidak ada yang mengatakan bahwa garis keturunan kembali ke leluhur. Karena raja suci dao surgawi yang menciptakan ras manusia diperoleh untuk berlatih dan membuktikan dao, bukan salah satu dari enam roh primordial taisi yang awalnya lahir di tiga ribu dunia. Hei Pou berkata, ras manusia pertama yang diciptakan oleh raja suci ini adalah Dewa Gu, yang kemudian menjadi penguasa kehidupan suci. Takut Dewa Gu sendirian, dia menciptakan ras manusia kedua yang disebut Suanhen. Berbicara tentang ini, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, sayang sekali keberuntungan membuat orang, Suanhen ini akhirnya jatuh cinta pada Susaku itu pada pandangan pertama dan melahirkan kelanian pertama di dunia. Rahasia tertua dari tiga ribu dunia ini, dan bahkan melacak asal usul sepuluh ribu ras, tampaknya cukup biasa untuk dikatakan dari mulut jubah hitam, dan itu akrab. Hei Pou berkata, ras manusia secara alami lemah, dengan darah dan daging normal. Ia tidak memiliki cakar binatang buas maupun kekuatan ilahi naga dan gajah. Ketika pertama kali diciptakan, ia terletak di ujung semua ras dan tidak disukai. Tetapi ras manusia memiliki potensi yang tak terbatas. Meskipun titik awalnya rendah, pencapaian akhir seringkali dapat melampaui yang kuat dari semua ras, sehingga pada puncaknya, ada tiga ribu orang suci manusia. Selanjutnya, ada karakteristik lain dari ras manusia. Garis keturunannya tidak memiliki atribut apapun, yang berarti bahwa ia dapat diintegrasikan secara sempurna dengan ras lain untuk mendapatkan ras baru, dan ras yang adalah salah satunya. Di antara sepuluh ribu ras, seperti ras protos, tander, dan taein dengan humanoids, setengahnya adalah ras manusia setelah nenek moyang mereka. Dewa seni bela diri itu tampak terkejut. Tanpa diduga, asal usul ras ini seperti ini. Dengan kata lain, di dunia seribu besar, ketika umat manusia berada pada puncaknya, selain posisi tiga ribu orang suci, ada banyak ras yang terkait dengan ras manusia. Ras manusia memiliki dampak besar pada evolusi makhluk dari semua ras. Dewa seni bela diri bertanya, saya mendengar bahwa tidak ada banyak ras manusia di seribu dunia besar saat itu, jauh dari tersebar di tiga ribu dunia seperti sekarang. Karena Tera sedikit mengecewakannya. Hei Pau berkata, dia ingin menciptakan ras yang sempurna untuk mengubah dunia hutan ini di mana yang kuat memakan yang lemah. Dia berharap semua makhluk hidup setara, bahkan makhluk yang paling rendah hati dan terlemah pun harus memiliki martabat hidup. Dia akan menjadi pemberani, integritas, kebaikan, kasih sayang, kebaikan, keuletan, kerja keras, toleransi. Semua jenis kualitas yang indah, berkah pada keluarga pribadi. Tapi dia menemukan bahwa hal-hal ini berada di luar kendalinya. Bahkan generasi pertama ras manusia mulai menunjukkan sifat takut-takut, cemburu, arogan, kemalasan, keserakahan dan emosi lainnya, belum lagi keturunan ras manusia yang terus bertambah banyak. Seringkali, ras manusia tidak berbeda dengan 10 ribu ras. Mereka masih memiliki emosi dan keinginan, dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Dunia belum menjadi lebih baik. Pembunuhan dan perang masih dipentaskan setiap hari di 3 ribu dunia. Dewa seni bela diri terdiam. Niat asli Raja Suci Dao Surgawi ini secara alami baik. Tetapi bahkan jika dia telah berkultivasi ke titik itu, dia masih tidak dapat mengubah dunia, dan ada hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan. Raja Surgawi ini. Setelah keheningan yang lama, Dewa seni bela diri bertanya dengan ragu-ragu. Meninggal. Seolah-olah dia tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Dewa seni bela diri, pria berjubah hitam itu mengucapkan dua kata dengan lembut. Nada suaranya datar, wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya seperti sumur kuno, tanpa gelombang. Tapi di bawah wajah tenang itu, Dewa seni bela diri bisa merasakan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan semacam ini bahkan telah membanjiri kesepian pria berjubah hitam. Hei Pou berkata, setelah dia jatuh, daging dan darahnya jatuh di tanah 3 ribu dunia, bercampur dengan tanah, menghabiskan kekuatan terakhirnya, dan berevolusi menjadi ribuan ras manusia. Untuk beberapa alasan, ketika saya mendengar ini, jantung Dewa seni bela diri sepertinya terkena sesuatu. Su dipengaruhi oleh pria berjubah hitam, atau semacamnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Inilah sebabnya mengapa jumlah ras manusia meroket setelah kekacauan besar itu. Holy King of Life, setelah menciptakan ras manusia, kecewa dan ragu-ragu. Tetapi pada saat-saat terakhir hidupnya, dia memilih untuk terus mengembangkan ras manusia. Mungkin pengorbanan diri dari 3 ribu orang suci, demi konfrontasi antara semua makhluk dari semua ras dan orang suci lainnya, membuatnya percaya bahwa penampilan ras manusia, bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya mengubah dunia, dapat membuat 3 ribu dunia sedikit lebih baik. Dewa Marsial Dao bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua makhluk selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya? Jika menurut apa yang dikatakan pria berjubah hitam, suatu hari di masa depan, kesengsaraan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya masih akan datang. Tentu saja ada. Jubah hitam berkata, cara apa? Dewa seni bela diri bertanya. Pria berjubah hitam itu terdiam. Apakah kamu pikir dunia ini adil? Setelah beberapa lama, pria berjubah hitam itu tidak menjawab, melainkan mengajukan pertanyaan aneh. Sebelum menunggu dewa seni bela diri menjawab, pria berjubah hitam berkata pada dirinya sendiri, beberapa orang terlahir kaya dan tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, tetapi beberapa orang hanya bisa miskin dan memiliki jalan yang kasar. Beberapa berbakat, beberapa membosankan dan canggung, beberapa terlahir jelek, dan beberapa terlahir cantik. Apakah dunia adil? Jubah hitam bertanya. Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. Apakah adil bahwa semua orang dilahirkan sama-sama bodoh atau sama-sama cerdas? Apakah adil jika setiap orang dilahirkan dengan penampilan yang sama? Hei Pau berkata bahwa ini tidak adil, semuanya adalah takdir bawaan dan tidak dapat diubah. Namun, jika Anda terlahir kaya, Anda mungkin juga kehilangan kekayaan keluarga Anda, jika Anda miskin dan mengemis, Anda juga bisa menjadi seorang kaisar. Saya terlahir sebagai lalat capung, saya tidak pernah melakukan kejahatan, hidup saya hanya satu hari, orang suci dao, dengan tangan berdarah, dapat hidup selamanya. Umur panjang orang bijak tidak ada habisnya, darahnya terus-menerus, dupa keluarga kuat, dan itu memonopoli lebih banyak sumber daya. Kelangsungan hidup para pendatang semakin sulit, tetapi mereka tidak dapat berubah. Apakah dunia adil? Pria berjubah hitam itu bertanya lagi. Dewa seni bela diri terdiam. Pria berjubah hitam itu bertanya lagi, apakah semua makhluk sama? Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya dan berkata, rumput luas ditakdirkan untuk dimakan oleh sapi dan domba, dan sapi dan domba pasti akan diburu oleh harimau dan macan tutul. Jangan bicara tentang makhluk ini, bahkan di antara klan yang sama, mereka sering dibagi menjadi tiga, enam, sembilan, dil sesuai dengan status kelahiran mereka. Semua makhluk sama, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu, kesetaraan semua makhluk pernah menjadi visi yang diharapkan oleh raja kehidupan suci. Tapi ini terlalu sulit untuk dicapai. Bagus. Pria berjubah hitam berkata dengan ringan, ada semua jenis ketidakadilan di dunia, dan semua makhluk hidup dilahirkan sama, tetapi, tiga ribu dunia harus menjadi sedikit lebih adil, dan harus ada kesetaraan di antara semua yang hidup. Makhluk. Lagi sibuk apa? Dewa seni bela diri bertanya dengan cemberut. Cahaya dingin melintas di mata pria berjubah hitam, dan dia berkata perlahan, tidak masalah apakah Anda dilahirkan kaya atau miskin, apakah Anda jelek atau cantik, apakah Anda pintar atau bodoh, apakah Anda pintar atau tidak. Lalat capung atau orang suci. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Hanya kematian adalah keadilan terbesar dan kesetaraan terakhir. Dewa seni bela diri terkejut. Dia akhirnya menyadari apa yang akan dilakukan pria berjubah hitam itu. Dia juga akhirnya mengerti apa yang pria berjubah hitam itu bicarakan untuk menyelesaikan kesengsaraan makhluk hidup yang tak terbatas. Hancurkan yang kudus. Karena akar dari semua makhluk hidup adalah keabadian orang suci, yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan alam semesta, maka semua orang suci akan dimusnahkan. Meskipun orang suci itu kuat, memandang rendah semua makhluk hidup, dia tidak terkalahkan, tetapi seperti lalat capung, dia tidak bisa lepas dari kematian. Pria berjubah hitam berkata dengan dingin, semua makhluk hidup dari semua ras harus mengalami kematian dan melarikan diri ke reinkarnasi. Mereka yang berbuat baik, masuk ke tiga alam atas, alam surga, alam manusia, dan alam asura, mereka yang berbuat jahat, masuk ke tiga alam alam bawah, yaitu alam hantu, alam binatang, dan neraka. Orang-orang kudus tidak terkecuali, dan orang-orang kudus yang melakukan kejahatan juga harus memasuki tiga alam yang lebih rendah. Alami penderitaan reinkarnasi. Hati orang tidak dapat diprediksi, tetapi ada dewa tiga kaki di atas kepala. Dewa ini adalah reinkarnasi dari enam alam. Di bawah cahaya para dewa, siapa yang berani melakukan kejahatan? Eternal Secret King Chapter 3350 Reincarnation Apa ambisi besar? Semangat yang luar biasa. Jika pria berjubah hitam bisa berharap, memang ada semacam keadilan di dunia ini, dan itu adalah kematian. Itu juga dapat mencapai semacam kesetaraan, semua makhluk hidup, semua memiliki satu kematian, dan semua harus memasuki siklus reinkarnasi. Tidak peduli seberapa kaya atau kuat Anda selama hidup Anda, bahkan jika Anda duduk di ribuan mil sungai dan gunung, tiga ribu di harem, atau menjadi orang suci, menghadap ke dunia, Anda pada akhirnya akan mengalami kematian dan mengalami reinkarnasi. Dalam menghadapi kematian, tidak ada kaya atau miskin, dan semua makhluk hidup adalah sama. Tentu saja, tidak mungkin untuk memutuskan kejahatan di dunia dalam reinkarnasi dari enam alam, tetapi ketika seseorang melakukan kejahatan, pasti ada beberapa keraguan dan pengendalian. Faktanya, ide tentang Tuhan Jahat itu persis sama dengan pria berjubah hitam itu. Tuhan Jahat cemburu pada kejahatan, dan dia bertanggung jawab atas cara binatang, hanya untuk menghukum kejahatan. Dan reinkarnasi enam jalur manusia berjubah hitam melangkah lebih jauh, menambahkan tiga jalur surga, kemanusiaan, dan asura, sehingga mereka yang mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik memiliki tujuan yang baik. Meskipun tidak ada penyelidikan langsung, identitas pria berjubah hitam di depannya sudah memiliki jawaban di benak Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri terdiam sejenak dan bertanya, jadi, Raja Iblis, Dewa Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan Dewa Neraka semuanya berada di bawah perintahmu. Itu bukan perintah. Pria berjubah hitam berkata dengan ringan, hanya saja kita semua memiliki tujuan yang sama. Raja Iblis, Ibu Hantu dan Neraka, aku memang mengajari mereka beberapa keterampilan. Adapun Tuhan yang jahat. Setelah jeda, pria berjubah hitam itu berkata, Raja Suci Kehidupan memiliki dua murid sebelum kematiannya, salah satunya adalah Dewa Jahat, dan yang lainnya, Anda mengenalinya. Dewa Seni Beladiri merenung sejenak, dan kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya, dan berseru, Sein Guyao. Ketika orang bijak Guyao bertemu dengannya, dia pernah berkata bahwa ada dua keputusan rumeng, yang diberikan oleh satu orang, dan dia dan ayah masing-masing memegang satu. Sekarang tampaknya orang ini adalah Raja Suci Kehidupan. Bagus. Pria berjubah hitam itu menganggup dan berkata, Suan Ye adalah wanita manusia pertama yang dia ciptakan. Dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Suan Ye. Dan Guyao berasal dari Suan Zheng. Atas permintaan Suan Zheng, dia tidak menolak dan menerima Guyao sebagai murid. Dewa Seni Beladiri terdiam. Keretakan antara ayah dan putri Sage Guyao dan Api Leluhur Suci mungkin bukan hanya karena jatuhnya Sage Swan Heng, tetapi juga karena hubungan guru-murid antara Sage King of Life dan dia. Orang Suci Guyao terjebak di tengah, penderitaan dan rasa sakit di dalamnya bisa dibayangkan. Tidak sulit membayangkan bahwa ibunya, Sein Swan Heng, seperti itu saat itu. Di satu sisi, Raja Kehidupan memberikan nyawanya. Di sisi lain, dia adalah pendamping tau dari Dewa Api Leluhur. Kematian Sein Swan Heng saat itu. Dewa Seni Beladiri bertanya dengan ragu-ragu. Hei Pou berkata, penghancuran tiga tempat suci adalah kesimpulan yang sudah pasti pada saat itu. Meskipun Swan Ye adalah rekan tau Susaku, dia masih memiliki perasaan yang berbeda untuk Dewa Gu dan Tanah Suci kehidupan. Pada akhirnya, dia bunuh diri di depan Susaku dan orang suci lainnya, dan menukar hidupnya dengan kehidupan lain untuk menjaga Gu Sen tetap hidup. Ada ekspresi kesedihan di mata Dewa Seni Beladiri, dan dia menghela nafas pelan. Gu Sen dan Swan Heng adalah pasangan pria dan wanita pertama yang lahir antara langit dan bumi. Mereka seharusnya datang bersama. Harapan asli dari Holy King of Life mungkin juga untuk memenuhi keduanya. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan membuat orang. Masalah emosional tidak pernah bisa dipaksakan. Mungkin, di hati Sein Swan Heng, ada sedikit rasa bersalah yang bercampur dalam perasaannya terhadap San Chang. Ini adalah keputusan akhir. Suzimo pernah membaca kalimat di akhir buku ketika dia masih kecil, jika kamu sangat mencintai seseorang, tetapi kamu sangat mencintai orang lain, apa yang bisa kamu lakukan? Dewa Seni Beladiri akhirnya mengerti mengapa kepala gunung selalu terlihat menyedihkan. Bahkan jika dia menunjukkan senyum di depan semua orang, nada senyum itu masih sedih. Kepala gunung selamat. Namun nyawanya ditukar dengan nyawa orang yang ia cintai. Bukankah ini sakit untuknya? Akhir dari kehancuran tiga tempat suci tidak dapat diubah, Sein Swan Heng dapat menyelamatkan nyawa kepala gunung, saya khawatir itu adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Sein Swan Heng bukan hanya pendamping tahu dari guru suci api leluhur, tetapi juga wanita manusia pertama yang diciptakan oleh raja kehidupan suci. Justru karena status khusus inilah dia dapat melindungi dirinya sendiri di bawah situasi itu. Anda tahu, guru suci penciptaan telah jatuh. Master suci reinkarnasi hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan dia hanya bisa tinggal di Neterward. Dari tiga guru suci, hanya kepala gunung yang masih hidup. Terlebih lagi, dalam kehidupan ini, raih kembali posisi sage agung. Dewa seni bela diri mengingat rahasia kuno ini lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, dan suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Teratai hijau yang kacau hancur, dan setelah mayatnya mati, empat tanaman teratai tertinggal. Dan raja kehidupan suci meninggal, dan daging dan daraberevolusi menjadi ribuan ras manusia. Dalam arti tertentu, selama ras manusia itu abadi, tandanya akan selalu ada di tiga ribu dunia. Mungkin ini adalah kelanjutan hidup lainnya. Saya pergi. Pria berjubah hitam perlahan bangkit dan menatap ke langit, matanya tampak menembus ruang dan tanah tak terbatas di langit dan bumi dari dunia seribu besar. Tepat ketika aura pria berjubah hitam itu melonjak, dewa seni bela diri memiliki firasat bahwa yang satu ini mungkin akan pergi. Kekuatan semacam itu dari seribu dunia hebat tidak bisa lagi mengancamnya. Justru karena inilah pria berjubah hitam itu mengatakan banyak hal kepadanya sebelum berpisah. Pria berjubah hitam itu menoleh dan melihat lebih dalam pada dewa seni bela diri. Di bawah tatapannya, dewa seni bela diri merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia. Tampaknya bahkan dunia Yuanwu tidak bisa bersembunyi dari mata pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tertawa. Jika kamu berkultifasi ke Raja Suci Surga, termasuk Tai Si Yuanling, bahkan jika kamu mati, akan sulit untuk menghapus semua jejak. Hei Pao berkata, ketika Qinglian yang kacau jatuh, selain daging dan darah berubah menjadi empat bunga teratai, jiwanya tidak menghilang, tetapi melarikan diri ke reinkarnasi dan mengalami banyak reinkarnasi. Ada orang yang telah bereinkarnasi dua kali, dan kamu telah melihat mereka. Oke. Dewa seni bela diri terkejut. Karena jiwa chaos Qinglian belum hilang, lolos ke reinkarnasi, dan bereinkarnasi, semua ini tidak dapat disembunyikan dari Hei Pao Ren. Ini tidak mengejutkan bagi dewa seni bela diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah melihat dua reinkarnasi dari chaos Qinglian. Dewa seni bela diri berusaha keras untuk mengingat, tetapi tidak ada petunjuk. Mereka berdua yang mana? Dewa seni bela diri tidak bisa tidak bertanya. Hei Pao berkata, salah satunya adalah Jiutian Suanfe, dan yang lainnya adalah Jiuyu Sudivi. Dewa seni bela diri itu tiba-tiba terpana. Tidak heran, di Rumeng Ling, Jiutian Suanfe dan Jiuyu Sunu memandangi tubuh asli Qinglian dengan tatapan aneh di mata mereka. Ini adalah alasannya. Pria berjubah hitam melanjutkan, hanya saja setiap kali reinkarnasi diturunkan, kekuatan jiwa hilang. Setelah banyak reinkarnasi, jiwa chaos Qinglian tidak dapat lagi mempertahankan fusi, dan itu tersebar untuk terakhir kalinya. Waktu. Jiwa menyatu ke dalam tubuh mimpi satu orang, dan jiwa menyatu dengan jiwa orang lain, dan masing-masing bereinkarnasi menjadi dua orang. Dua orang ini, kamu juga pernah bertemu. Dewa seni bela diri terkejut dan memikirkan kemungkinan, tetapi dia masih bertanya tanpa sadar, siapa itu? Suster Jidari Benua Surgawi yang sunyi. Setelah berbicara, pria berjubah hitam itu naik ke udara, merobek celah ruang besar dengan tangan kosong, dan melarikan diri ke dalamnya. Ledakan. Ada getaran keras di atas lautan darah di dunia bawah, dan dunia bawah berubah menjadi sinar cahaya hitam, dan bersama dengan pria berjubah hitam, ia tenggelam ke celah ruang dan menghilang. Terima kasih telah menonton!